Terima kasih telah menonton Tubuhnya sudah meluncur lurus menuju Huo Yu Hao Huo Yu Hao tidak punya keinginan untuk mengadu kecepatan melawan Wang Qi Wer Dengan kekuatannya yang kuat, ledakan jangka pendek Wang Qi Wer memungkinkan kecepatannya melebihi dari seorang bijak berjiwa tujuh cincin Saat dia menyaksikan Wang Qi Wer, berjubah emas, melesat ke arahnya, tatapan Huo Yu Hao berubah tajam Siluet orangnya kemasan muncul di belakangnya, dan putri salju yang manis sekali lagi muncul Dia memutar-mutar jari telunjuknya dengan biasa ketika dia memandang polos ke arah Wang Qi Wer, yang bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi Huo Yu Hao tidak mundur, lapisan kuat cahaya emas bersinar dari tubuhnya, dan matanya tiba-tiba berubah cerah Bisakah, apakah dia ingin bertemu langsung dengannya? Semua orang berseru dalam hati mereka Mereka tidak bisa tidak mengagumi keberanian Huo Yu Hao Pada saat ini, jiwa berdering di tubuh Huo Yu Hao mulai bersinar Lingkaran putih melebar, itu Enfeble Men Sebagai master jiwa tipe kontrol, mustahil baginya untuk berbenturan langsung dengannya tanpa terlebih dahulu mencoba melemahkannya Setelah Enfeble Men, dia menggunakan spiritual confusion on Wang Qi Wer Huo Yu Hao memang licik, ketika dia menggunakan Enfeble Men, itu masih bisa dilacak Saat dia menyadari bahwa lingkaran putih mendekatinya, Wang Qi Wer mengumpulkan kekuatan jiwanya Dan dengan kekuatan garis keturunan naga emas, dia mampu mengurangi kekuatannya lebih dari 80% Pada saat ini, Huo Yu Hao menggunakan keterampilan jiwa ketiganya Dua sinar cahaya keunguan ditembakkan dari matanya Ini adalah kejutan spiritual Sebagai serangan tipe spiritual, Anda tidak bisa memblokirnya bahkan jika Anda tahu apa itu Kepala Wang Qi Wer tersentak karena sok spiritual Tepat saat dia akan melanjutkan kontrol atas tubuhnya, dia kehilangannya sekali lagi ketika dia jatuh ke tanah Pada saat ini, Huo Yu Hao pindah Seperti dia, dia mendorong dengan kaki kirinya Sementara dia tidak sekuat Wang Qi Wer, ledakan kecepatannya sebanding dengan miliknya Ini karena dia masih memiliki empat pendorong jiwa di belakangnya Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan Huo Yu Hao sudah terbang menuju Wang Qi Wer dengan kecepatan kilat Dia meninju dengan tangan kanannya dan mengirimnya terbang Pengaturan waktu dan keterampilan jiwa Huo Yu Hao melakukan semua ini dengan sempurna Semua orang tidak bisa tidak takut pada Wang Qi Wer Dengan kemampuan tipe kontrol Huo Yu Hao, dia memiliki keuntungan absolut Namun, sama seperti semua orang mengira Huo Yu Hao menang dengan pukulannya Wang Qi Wer, yang telah dikirim terbang turun, tiba-tiba membalikkan tubuhnya di udara Dia menghadap Huo Yu Hao dan tangan kirinya terbang ke arahnya Tubuhnya ditangguhkan dalam posisi miring di udara Tentu saja, dia tidak melepaskan diri dari gravitasi Yang mendukung tubuhnya adalah tombak naga emas di tangan kanannya Ternyata Wang Qi Wer mampu membebaskan diri dari kejutan spiritual Kemudian, dia dengan cepat memantapkan tubuhnya saat dia memukul Huo Yu Hao kembali Ketika Huo Yu Hao menyerang, dia tidak pernah berharap dirinya akan segera menang Jika dia bisa melakukan itu, Wang Qi Wer tidak akan menjadi Wang Qi Wer Namun, dia terkejut melihat betapa cepatnya dia bisa membebaskan dirinya dari kejutan spiritualnya Perlawanan spiritual gadis ini memang kuat Saat tinju mereka bertanding, ledakan rendah bisa terdengar di udara Tubuh Huo Yu Hao dikirim terbang Wang Qi Wer tersenyum Mereka membandingkan kekuatan mentah, dan dia memiliki jiwa bela diri kekuatan tertinggi Namun, saat Huo Yu Hao dikirim terbang, Wang Qi Wer tidak mengejarnya Cahaya keemasan bersinar dari kedua tubuh mereka saat mereka berselisih satu sama lain Tombak naga emas milik Wang Qi Wer, yang biasa dia gunakan untuk mempertahankan keseimbangannya Muncul dari tanah terlebih dahulu Tubuhnya berbalik, dan dia mendarat di tanah Tubuh Huo Yu Hao terbang, dan Putri Salju, yang telah mengikutinya, berubah Mata birunya yang biru seperti lautan tanpa batas Bentuk kecilnya melebar, dan dia kembali ke bentuk Snow Empress Wang Qi Wer terkejut ketika dia melihat mata Snow Empress yang dalam Detik berikutnya, apa yang muncul di hadapannya adalah sepetak es dan salju yang tak berujung The Snow Empress, chill bergabung dengan domain of ice abadi Huo Yu Hao Tarian bersalju dari es tertinggi Itu tidak bijaksana untuk berbentrokan langsung dengan kekuatan murni naga emas Huo Yu Hao tahu bahwa dia tidak memiliki peluang dalam tabrakan langsung Untuk mengalahkan Wang Qi Wer, dia harus memaksimalkan kelebihannya sendiri Bebe benar, di antara semua orang yang hadir, dia tahu Wang Qi Wer yang terbaik Para penonton bisa merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba Meskipun Snowy Dance of Ultimate Ice hanya menyelimuti radius sekitar 50 meter Rasa dingin yang dipancarkannya bisa dirasakan di seluruh arena Ini karena budidaya Huo Yu Hao tidak cukup tinggi Ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan dapat mengendalikan dinginnya Sampai batas yang tidak akan bocor keluar Tidak hanya ini akan menyelamatkan kekuatan jiwa Tetapi kekuatannya juga akan lebih kuat di daerah yang terkena dampak Sebagian besar salju mulai menari di udara Dan Huo Yu Hao menghilang di tengah salju Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya Berbentuk seperti pisau, mengelilingi Wang Qi Wer Dan di bawah hawa yang sangat dingin, mulai menyerangnya Dia berdiri di tempat aslinya, tidak bergerak Dia bahkan tidak berusaha menemukan Huo Yu Hao Memegang tombak naga emasnya, dia terlihat sangat tenang Dia menutup matanya saat dia merasakan perubahan di sekitarnya Lapisan tipis cahaya kemasan muncul dari tubuhnya dan menyelimutinya Namun, lapisan cahaya yang nampaknya tipis ini Mampu menghalangi kepingan salju yang datang padanya seperti pisau kecil Berdiri di tengah snowy dance of ultimate ice Kekuatan jiwa Wang Qi Wer sedang habis secara besar-besaran juga Tidak peduli seberapa kuat dia, dalam menghadapi domain ini Huo Yu Hao mampu menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan alam untuk menyerangnya Huo Yu Hao hanya perlu Wang Qi Wer untuk menyelinap sedikit Dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya Karena itu, dia menunggu Bahkan jika dia tidak melakukan itu, dan dia kalah dari Wang Qi Wer Dia tidak akan bisa bertarung lagi karena snowy dance of ultimate ice akan menghabiskan kekuatan jiwanya Sebagai master jiwa tipe kontrol, teknik Huo Yu Hao dalam hal ini dianggap luar biasa Wang Qi Wer tampaknya jatuh ke dalam perangkap Huo Yu Hao Dia berdiri di sana, tidak bergerak Seluruh tubuhnya seperti patung, dan tombak naga emasnya menyentuh permukaan tanah tanpa bergerak Di bawah kondisi ini, Wang Qi Wer tampak penuh kelemahan Namun, semakin dia muncul, semakin Huo Yu Hao tidak berani menyentuhnya Wang Qi Wer tidak terburu-buru, apalagi Huo Yu Hao Ketika dia merilis snowy dance of ultimate ice, dia juga merasakan perubahan dalam domainnya Dia belum terlalu akrab dengannya, dan karenanya dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya di sini Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk merasakan perubahannya Mereka berdiri di sana, membeku Para penonton di kedua sisi merasa tidak nyaman Semakin lama snowy dance of ultimate ice bertahan, semakin suhunya turun Setelah beberapa saat, suhu di seluruh arena turun menjadi minus 20 derajat Celsius Ice mulai terbentuk pada struktur arena duel jiwa Murid-murid lain terpaksa menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melawan dingin Su San Si bertanya, apakah Huo Huo berkelahi atau berkencan? Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Petik 2 Bei Bei memandangnya ke samping dan berkata, jangan bicara omong kosong Saat dia mengatakan itu, dia bergerak ke arah Wang Donjer Su San Si menyeringai, tidak ada, tidak ada Jika Huo Huo berani mencampakkanmu, donjer, aku akan memukulinya sampai semua giginya jatuh ke tanah Dia awalnya ingin membuat lelucon, tetapi setelah Jiang Nanan, yang berada di sebelahnya, menyentuh pinggangnya Su San Si segera mengubah taktik Wang Donger mendengus tertawa dan berkata, bagus sekali, saudari keempat Jaga dia dengan baik sehingga dia akan berhenti menyemburkan omong kosong di luar setiap hari Kakak ketiga adalah seorang Kasanova, jadi kamu benar-benar harus mengawasinya Petik 2 Jiang Nanan mendengus, jika dia berani, biarkan dia berlari Jika dia berlari, maka dia tidak perlu kembali lagi Saya tidak peduli Petik 2 Su San Si segera menoleh padanya dan tersenyum, berkata, lari? Di mana saya bisa lari? Tidak peduli seberapa cepat saya berlari, saya tidak bisa lari dari telapak tangan Nanan saya Jika kau menarikku dengan lembut, aku akan kembali ke sisimu dan menerima hukuman apapun yang ingin kau keluarkan, kan? Petik 2 Jiang Nanan berkata dengan marah, berhentilah mencoba menggunakan lidahmu yang fasi di sini Jangan mengaduk-aduk antara Yu Hao dan Donger, apakah itu jelas? Iya, Su San Si langsung setuju Wang Donger tidak cemas, karena dia bisa mengerti apa yang dipikirkan Huo Yu Hao Dia ingin membuatnya lelah Namun, dia masih merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa Huo Yu Hao tidak melawan Wang Qi Wer secara langsung Tempat seperti apa yang ada di hatinya? Dari segi waktu, Huo Yu Hao telah merilis domainnya untuk beberapa waktu Jika dia melanjutkan dengan cara ini, dia mungkin tidak bisa mempertahankannya lama Wang Donger mengerti Huo Yu Hao terbaik Tepat ketika dia membuat prediksi ini, Huo Yu Hao, yang disembunyikan di Snowy Dance of Ultimate Ice, mulai bergerak Seperti kepingan salju, Huo Yu Hao secara bertahap mendekati Wang Qi Wer Dalam domain ini, dia adalah tuannya Secara alami, semua tanda-tanda dirinya akan ditanggung oleh domain Huo Yu Hao mengulurkan tangan Pada saat ini, mereka mengambil warna yang berbeda Tangan kirinya berwarna biru sedingin es, dan tangan kanannya sedingin es Dengan ringan, mereka turun di punggung Wang Qi Wer Kekuatan jiwanya tidak bisa mempertahankan domain lama Kekalahan dan kemenangan terletak pada langkah ini Jika dia menang, itu akan ideal Jika dia kalah, dia akan menghabiskan kekuatan jiwanya, dan itu masih bagus Ketika dia melihat Wang Qi Wer di depannya, Huo Yu Hao berhenti sejenak Namun, dia akan meletakkan tangan kirinya di punggungnya Dia bisa melihat bahwa tangan kirinya telah sepenuhnya ditutupi oleh berlian kristal Yang mengeluarkan cahaya biru gelap yang misterius Namun, pada saat ini, Wang Qi Wer bergerak Itu benar Dalam domain itu, Wang Qi Wer tidak bisa merasakan kehadiran Huo Yu Hao sama sekali Ini adalah kekuatan domain Namun, sebagai seseorang dengan jiwa bela diri naga emas, seberapa lemah intuisinya? Dalam menghadapi ancaman, bahkan jika dia tidak bisa merasakan apapun, dia setidaknya bisa merasakan bahaya Tombak naga emas milik Wang Qi Wer, yang ada di tangan kanannya, menusuk keluar dan melindungi seluruh punggungnya dengan cahaya Saat tombak melepaskan cahayanya, seekor naga besar meraung, dan auman naga yang menghancurkan telinga terdengar, menyebabkan kepingan salju di sekitar mereka menghilang Namun, ini masih dalam Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yu Hao Deteksi spiritualnya selalu berpusat pada Wang Qi Wer Ketika dia mengeluarkan tombaknya, tubuh Huo Yu Hao sudah bergerak Dengan trek Ghost Sado membingungkannya, tubuh Huo Yu Hao melintas Seluruh tubuhnya seperti kepingan salju saat dia menghindari tombak naga emas Wang Qi Wer Tangan kirinya melanjutkan lintasan ke arahnya, tapi dia sekarang mengarah ke pinggangnya Seketika, kecepatan Huo Yu Hao dimaksimalkan Saat Wang Qi Wer menggunakan tombak naga emasnya dengan segenap kekuatan jiwanya, reaksinya melambat setengah henti Dengan cakupan deteksi spiritualnya, waktu Huo Yu Hao sangat sempurna Menabrak, tangan kiri Huo Yu Hao mengetuk pinggang Wang Qi Wer Rasa dingin yang ekstrim ditembakkan ke tubuhnya, dan kekuatan pincer Ice Empress menyerangnya Energi yang kuat mendorong Wang Qi Wer saat tangannya melakukan kontak dengan tubuhnya Tidak hanya itu, tetapi Ice Explosion juga memasuki tubuhnya bersama dengan Ultimate Ice Ini menyebabkan darah di dekat pinggang Wang Qi Wer membeku Wang Qi Wer memang sangat kuat Bagi orang normal, pinggang adalah titik lemah Disitulah manusia mendapatkan kekuatan mereka Setelah pinggang terluka, seseorang bisa segera bergerak Namun, Wang Qi Wer terus berdiri di sana tanpa bergerak Saat telapak tangan Huo Yu Hao melakukan kontak dengan pinggangnya Dia sebenarnya tidak bisa mendorongnya menjauh Ketika tangan kanannya menyentuh pinggangnya, tiba-tiba dia merasa itu sekeras baja Ledakan es dan es tertinggi telah dikirim ke tubuhnya Tetapi telapak tangannya sudah memantul kembali Dalam waktu singkat itu, tubuh Wang Qi Wer berputar Tombak naga emas sudah pergi Tombak naga emas milik Wang Qi Wer telah menghilang dari tangan kanannya Cahaya tombaknya yang mempesona menghilang juga Oh tidak, saya telah ditipu Huo Yu Hao langsung menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah Huo Yu Hao melakukan banyak hal Tetapi Wang Qi Wer melakukan tindakan yang sangat sederhana Dari saat dia bertindak, seluruh tindakannya adalah gerakan satu mulus Dia menusuk dengan tombak naga emas di tangannya Dan kemudian dia segera melepaskannya Saat Huo Yu Hao mengetuk pinggangnya, tubuhnya membeku seketika Kemudian, dia bersiap untuk mengusir Sementara menolak domain, Wang Qi Wer melepaskan keterampilan jiwa pertamanya Tubuh naga emas, untuk memastikan Huo Yu Hao mengambil umpan Ketika dia dipukul, dia tidak memperkuat tubuhnya Hanya dengan melakukan ini, dia benar-benar dapat membingungkan deteksi spiritual Huo Yu Hao Aura Wang Qi Wer tiba-tiba berubah ketika dia memutar pinggangnya karena pukulan itu Dan Huo Yu Hao merasa seolah-olah dia benar-benar menghadapi naga emas yang sebenarnya pada saat itu Tinju besar tiba di depannya, didorong oleh kekuatan besar yang tak tertandingi dan menakutkan Ini adalah pukulan Wang Qi Wer Tinggi mereka hampir sama, bingkai Wang Qi Wer panjang dan ramping Dan tinjunya benar-benar menutupi Huo Yu Hao, bahkan untuk sementara waktu menghilangkan Snowy Dance of Ultimate Ice-nya Kekuatan domain Huo Yu Hao bahkan tidak bisa menyembunyikan tubuhnya pada saat itu Tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya Wang Qi Wer pada saat ini Empress Ice Huo Yu Hao, Werat bahkan merasa sedikit tertahan dari kekuatan draconik yang hebat itu Seolah-olah itu ditekan dalam tubuhnya dan dia tidak punya cara untuk melepaskannya Tinju itu bahkan belum sampai kepadanya Tetapi dia sudah merasa seolah-olah tubuhnya akan terlepas dari tekanan besar itu Ini benar-benar masalah hidup dan mati? Mata Huo Yu Hao mulai berbinar di bawah semua tekanan itu Kemampuannya biasanya semakin eksplosif dan ganas ketika dia menghadapi tekanan besar Wang Qi Wer memberikan semuanya dalam pukulan ini Dia sekuat yang dia bisa, dan gaya gravitasi kepalan tangan kanan Huo Yu Hao kuat Tapi itu tidak bisa menggerakkannya sama sekali Namun, tujuan Huo Yu Hao bukan untuk menggunakan naga pengambilan bango pengontrol untuk menarik Wang Qi Wer Dia ingin menggunakan kekuatan hisap sehingga tinjunya bisa mendarat di tubuhnya sebelum tinjunya bisa meraihnya Kekuatan hisap dan dislokasi diselesaikan dengan mulus Dia mengangkat tangan kirinya pada saat yang sama dan menjaga dadanya dengan telapak tangannya Pukulan keras Lengan kanan terkilir Huo Yu Hao akhirnya satu langkah di depan Huo Yu Hao tidak bisa diganggu dengan detail kecil dalam situasi yang begitu mengerikan Telapak tangan kanannya yang ditarik ke depan oleh Dragon Capturing Controlling Dragon yang menyentuh dada Wang Qi Wer di sisi kirinya Aura Wang Qi Wer telah dinaikkan ke kondisi puncaknya Tapi tubuhnya sekarang bergetar kuat, dan auranya langsung jatuh ketika seluruh tubuhnya membeku The Empress, Palem, Glitzer tanpa salju Ya, telapak tangan yang tampaknya tidak berbahaya dan mengambang itu mewujudkan serangan Snow Empress yang paling kuat Wang Qi Wer masih terlalu ceroboh setelah dia menipu Huo Yu Hao Dia tidak menyangka Huo Yu Hao bisa melepaskan pundaknya sesuka hati Dia tidak menyangka dia akan menarik telapak tangannya ke depan dengan metode yang unik Dan dia tidak menyangka bahwa serangan telapak tangannya akan mengandung efek seperti itu Ini sangat goyang adalah reaksi pertama Huo Yu Hao sebelum dia dilemparkan ke udara Ledakan, tinju kanan Wang Qi Wer yang berat menghantam telapak tangan kiri Huo Yu Hao sebelum membanting kedadanya dan mengirimnya terbang 100 meter kekejauhan Domain S Ultimate Huo Yu Hao segera diusir pada saat yang sama Ledakan, Huo Yu Hao jatuh dengan keras ke tanah, dan hampir memuntahkan seteguk darah Dia menyadari keterkejutannya bahwa tinju Wang Qi Wer yang tampaknya menakutkan mengandung lebih banyak kekuatan pendorong daripada dampak ledakan Yang berarti dia menunjukkan belas kasihan padanya Jika dia tidak menahan diri, tinjunya masih akan melemah oleh gletser tanpa salju miliknya, tetapi dia masih akan melukainya dengan kejam Dia akan memuntahkan beberapa suap darah, dan beberapa tulang akan patah Huo Yu Hao masih akan menang, tetapi dia harus membayar mahal untuk kemenangan itu Kepingan salju menghilang, dan tubuh Wang Qi Wer terungkap Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak Wajahnya sehitam mungkin, dan tidak ada yang tahu apakah itu karena dia telah diserang oleh gletser tanpa salju Huo Yu Hao Atau karena seseorang secara tidak sengaja menyentuh salah satu bagian sensitifnya Ahem, ahem, Huo Yu Hao berdiri saat dia menggosok dadanya Yan Saoze melihat ke atas, dan matanya menunjukkan keraguan Bahkan dia tidak bisa menentukan siapa yang telah memenangkan ronde ini dengan Snowy Dance of Ultimate Ice yang menghalangi visinya Huo Yu Hao memaksa tertawa dan berkata, saya menang, saya membekukannya, petik 2 Dia bahkan tidak bisa diganggu dengan mengatur nafasnya saat dia berbicara, dan dia dengan cepat berjalan menuju Wang Qi Wer Apakah kamu bercanda? Gletser tanpa salju mendarat langsung di dadanya Jantungnya akan membeku dalam sekejap tidak peduli seberapa kuat atau seberapa kuat dia Hidupnya akan dalam bahaya jika aku tidak membantunya Huo Yu Hao berjalan cepat ke Wang Qi Wer Dia menemukan bahwa Wang Qi Wer tidak kehilangan kesadaran Paling tidak, matanya masih mengalir dengan permusuhan yang tajam dan kemarahan yang mematikan Tetapi dia hanya berdiri di sana, dan tidak bisa bergerak sama sekali Dia secara alami tidak bisa bergerak karena hatinya membeku Setiap upaya bergerak di sekitar akan menyebabkan pembuluh darahnya meledak, dan dia akan mati Ini jelas bukan waktu untuk kontemplasi Dia meraih lengan kanannya dengan tangan kiri dan memperbaiki lengannya yang terkilir sebelum mengambil botol susu kelas 6 dan dengan cepat menyerap kekuatan jiwa darinya Dia memaksakan senyum ketika dia berkata kepada Wang Qi Wer Saya tidak bermaksud untuk itu terjadi Kamu sepertinya akan membunuhku, jadi aku harus menggunakan semua yang kumiliki Selain itu, saya tidak berpikir itu akan terjadi secara kebetulan Itu-itu darurat, jadi kau bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa setelah ini Kenapa kamu tidak menutup mata saja? Saya akan mulai menyembuhkan Anda Saya sangat khawatir, dan itu adalah tugas saya untuk membantu Anda Jadi saya hanya menyembuhkan Anda Saya tidak bermaksud hal lain Petik 2 Kepingan salju muncul sekali lagi ketika dia berbicara Namun, itu bukan Snowy Dance of Ultimate Ice lagi Itu hanya permaisuri dingin Wanita salju mungil bersinar dengan cahaya keemasan-keemasan saat dia berkibar di belakang punggung Huo Yu Hao Dia menunjuk ke langit dengan jari kelingkingnya Dan kepingan salju di sekitarnya segera mulai berdesir saat mereka menyelimuti tubuh Huo Yu Hao dan Wang Qi Wer Dia tidak berani menyembuhkan Wang Qi Wer seperti itu di depan Wang Dong Er Jadi dia tidak punya pilihan selain memberikan perlindungan untuk dirinya sendiri Tentu saja, Huo Yu Hao pasti akan menjelaskan ini sebagai upaya untuk melindungi Wang Qi reputasi R Huo Yu Hao menggenggam Wang Qi Wer di pinggangnya saat kepingan salju menyembunyikan mereka Dia mengusir ledakan es sebelum dia menekan tangan kanannya di dada kirinya saat dia menggosok dengan lembut Dan dia perlahan-lahan menarik ganasnya Snowless Glacier dan dingin yang hebat Dia sama sekali tidak memiliki pikiran tidak senonoh Dia membeku, itu masih goyang sebelum ini, tapi tiba-tiba terasa sekeras batu Efek Snowless Glacier sangat kuat, dan itu tidak mudah untuk menarik seperti Ice Explosion Ini terutama terjadi ketika itu mulai berpengaruh pada jantung Dan membawanya kembali adalah proses yang lambat dan bertahap Huo Yu Hao secara bertahap mulai merasakan bahwa darah di tubuh Wang Qi Wer akhirnya mulai mengalir dan memuluskan Fisiknya sangat hebat, dan jantungnya berhenti sebentar tidak akan mengancam hidupnya Namun, ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah Dan batu keras di tangannya perlahan menjadi roti kukus lembut dan kenyal Apakah kamu merasa lebih baik? Huo Yu Hao mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terdengar tenang, dan gerakannya mulai melambat Dia menyadari bahwa ada sedikit tonjolan bergeser di bawah telapak tangannya Apakah senang disentuh? Wang Qi Wer menggumam dengan dingin Rasanya cukup enak setelah mencairkannya Huo Yu Hao dengan hati-hati mengalihkan tangannya, tetapi jawabannya tulus Ah, Wang Qi Wer berteriak di bagian atas suaranya Huo Yu Hao, petik 2 Kakinya terayun di udara seperti cambuk Huo Yu Hao meluncur di udara seperti bola meriam Dia sepertinya terbang sedikit lebih jauh daripada yang dia lakukan sebelumnya Kepingan salju menghilang Wanita salju mungil itu masih melayang-layang di udara, dan dia tampak sedikit bingung Matanya mengikuti tubuh Huo Yu Hao di udara, dan baru kemudian dia berbalik dan buru-buru mengejarnya Wang Qi Wer hanya berdiri di sana, tubuhnya yang mempesona bergetar ketika air mata mengalir di matanya Dia berteriak sekali lagi, yang kamu tahu bagaimana lakukan adalah menggertak saya Dia menanamkan kaki kanannya di tanah setelah seruan ini, dan dia membuat kawah lain di arena duel jiwa sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir emas saat dia menghilang dalam sekejap Huo Yu Hao terlempar dari tendangan itu ke tempat yang tidak jauh dari teman-temannya Tendangan Wang Qi Wer tidak terkontrol seperti sebelumnya, dan meskipun lengan Huo Yu Hao berhasil memblokirnya tepat waktu Dia ditendang sampai dia tidak bisa mengambil napas berikutnya, dan matanya menjadi hitam saat dia pingsan dan pingsan tanah begitu saja Diam, seluruh bidang itu sunyi Pikiran yang sama muncul di benak semua orang ketika mereka mendengar Wang Qi Wer hampir berseru histeris Yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah menggertakku? Apa yang dia lakukan padanya? Yu Hao, Wang Donger melesat maju dan datang di samping Huo Yu Hao Dia tidak menyentuh tubuhnya, tetapi menggenggam tangannya dan memeriksa kondisi dan vitalnya Tendangan Wang Qi Wer berat, tapi dia tidak berusaha membunuhnya Huo Yu Hao baru saja pingsan di tanah, dan dia tidak terluka parah Yan Shao Zhe sedikit terdiam dengan hasil ini, dan dia dengan cepat datang sebelum Huo Yu Hao Bagaimana itu? Apakah dia baik-baik saja? Ekspresi Wang Donger setenang biasanya Dia baik-baik saja, dampaknya terlalu kuat, dan dia pingsan karena tumbukan yang tiba-tiba Dia harus pulih setelah beristirahat sebentar Petik 2 Yan Shao Zhe memiringkan kepalanya dan berkata, latihan pertempuran hari ini akan berakhir di sini Kalian bisa membawanya kembali untuk beristirahat sekarang Petik 2 Iya, terima kasih, Din Yan Wang Donger mulai membawa Huo Yu Hao di atas bahunya Bebe, Su San Si, dan He Ketu ingin membantu Tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menolak mereka semua Huo Yu Hao digantung di punggungnya, tangannya secara alami menggantung kendur di depannya Wang Donger menggertakkan giginya dan keluar dari Soul Dueling Arena dengan ekspresi tenang di wajahnya Mata cantiknya berangsur-angsur memerah hanya setelah dia pergi melalui gerbang utama Soul Dueling Arena Air mata mulai mengalir di matanya saat pikiran tentang apa yang baru saja terjadi berputar di kepalanya terus-menerus Meskipun dia tidak tahu persis apa yang telah terjadi Dia telah berinteraksi dengan Wang Kiwer berkali-kali Dan kepribadian dingin Wang Kiwer memberi kesan kuat dan abadi kepada semua orang Namun, Wang Kiwer tidak jauh dari dingin dan acu itu Dan itu terutama ketika dia meneriakan kata-kata terakhir itu Wang Donger merasa seolah-olah ada palu yang berat menggedor dadanya Terima kasih telah menonton!